Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel inilah kriteria atau persyaratan pemain yang akan masuk ke timnas Indonesia versi Sintayong di tahun 2024 ini ada beberapa hal yang Sintayong tegaskan pada permak para pemain untuk bisa masuk dan bermain di timnas Indonesia STY mengaku yang dibutuhkan bukan cuma pemain dengan skill tinggi tapi juga dia harus mampu berkontribusi pada tim karena pemain berkualitas akan kalah dengan pemain yang bisa memberikan kontribusi pada tim saya selalu mengatakan kepada pemain saya bahwa mereka harus merasa kurang artinya apa Sintayong ini enggak mau sama pemain yang merasa cepat puas ya harus berusaha keras dan bersedia berkorban untuk tim yang artinya STY ini enggak suka pemain yang malas sibuk dengan sosmed atau sok artis dan juga egois saya selalu menekankan pada permain saya pentingnya semangat pengorbanan kalian harus berkorban demi tim dan juga rekan-rekan kalian itu kata Sintayong ya artinya apa dari sekian banyak hal yang diucapkan oleh Sintayong berarti ya selama Sintayong melatih timnas ini masih ada pemain yang enggak sesuai keinginannya mungkin dia ini sok paling hebat lah sok paling pinter lah enggak pernah patuh pada instruksi pelatih lah pansos mungkin atau lebih sibuk dengan dunianya dan medsosnya serta kurang pengorbanannya demi negara hmm BTW siapa ya pemain yang dimaksud oleh Sintayong ini hai 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 bicara soal timnas Indonesia wajar jika FIFA menetapkan Indonesia sebagai tim terpesat dalam progres peningkatan di ASEAN sebab jika kita urutkan memang ya progres timnas Indonesia ini sangatlah pesat Nah kita akan coba urutkan satu persatu ya 2012 awal malapetaka sebenarnya Indonesia ini pernah ditolak oleh timnas Timor Leste untuk ajakan uji uji coba bayangin lu ya tim sekelas Timor Leste yang saat ini tengah dibekukan atau mungkin dibubarkan liganya justru pernah menolak uji coba dengan Indonesia lu setelah itu Indonesia makin dikucilkan usai terindikasi ya melakukan sepak bola gajah dengan kalah telak 010 dari Bahrain 2015 puncak terpuruknya sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia sebab Indonesia ini dibekukan oleh FIFA 2016 saat dicabut oleh FIFA Indonesia ditolak sana sini untuk lakukan uji coba bahkan berkali-kali ditolak ikut ajang-ajang di Asia sipai seperti Piala kemerdekaannya Malaysia ataupun King Cups nya Thailand dan lain-lain PSSI kalah itu ya dibawah Iwan Buleh ini kebingungan nih mau gimana nih mengembangkan sepak bola Indonesia sebab Iwan Buleh ini enggak punya pengaruh dan kekuasaan bahkan pemerintah pun enggak mau ikut campur karena akan dianggap intervensi akhirnya Iwan Buleh ini meminta pada sekjennya waktu itu jadi Ratu Tisa untuk mencarikan solusi bagaimana untuk membuat Indonesia ini keluar dari tekanan seperti sekarang ini akhirnya Ratu Tisa pun mengambil keputusan yang waktu itu dianggapnya kontroversi dengan menunjuk seorang yang pelatih ya yang dianggap kontroversi sebab di negaranya ini sempat dilempari telur dan juga bantal guling dia adalah Sintayong tapi penunjukkan Sintayong ini pun enggak langsung disetujui lu ya banyak pihak yang menolak dan meragukan kemampuan Sintayong karena mungkin kualitasnya juga ya jangankan di dalam di luar negeri lu ya di dalam negeri hanya banyak banget rakyat Indonesia ini yang enggak yakin dan banyak juga yang ingin menyingkirkan Sintayong apalagi dengan landasan Sintayong ini belum pernah hadirkan satu gelar pun pada timnas Indonesia saat dia atau setelah dia ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia Indonesia hampir hancur dan tenggelam usai segelintir orang-orang busuk yang ingin menghancurkan Indonesia menimbulkan atau memunculkan sebuah konspirasi salah satunya adalah dengan tragedi kanjuruhan yang membuat Indonesia hampir saja dibekukan oleh FIFA tapi awan gelap sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia mulai tersingkir atau mulai tersingkap ya usai seorang pria asal Solo turun tangan dan mencegah tenggelamnya sepak bola Indonesia dia adalah Jokowi Dodo Jokowi tahu sebagai seorang presiden RI dirinya ada peraturan dilarang intervensi pada yang namanya PSSI tapi mau nggak mau ya ini harus dilakukan oleh Jokowi agar bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia akhirnya Jokowi pun memutuskan atau mengirim mengutus ya tangan karannya ya ini seorang Menteri BUMN untuk bisa menyusup ke Federasi Indonesia disinilah langkah sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia bukan lagi cuma merangkak dan berjalan dan melompat ya bahkan mulai berlari kencang dengan keberanian Erik Thohir yang didukung oleh dukungan penuh dari pemerintah serta koneksi Erik Thohir yang luar biasa di dunia Erik Thohir mendrobrak hal-hal yang dianggap tabu di PSSI selama berabad-abad naturalisasi yang sempat menjadi momok dan dianggap sebagai ajang suap menyuap pun disulap menjadi hal yang membanggakan Erik Thohir secara berani merubah aturan naturalisasi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti cuma yang memiliki garis keturunan Indonesia saja yang boleh dinaturalisasi disinilah Indonesia mulai mengapakan sayapnya berbagai hal yang dulunya mustahil dicapai pun seolah sedikit demi sedikit bisa diraih lolos Piala Asia senior sampai ke 16 besar 4 besar Piala Asia U23 bahkan di dua kali lolos Piala Asia melawan tim nomor satu dunia pun dilakukan lalu lolos round 3 Piala Dunia juara si game yang belum pernah diraih selama 32 tahun dan juga bisa menggelar Piala Dunia untuk pertama kalinya serta juara AFF dan lain-lain disinilah mata dunia pun mulai melirik Indonesia Indonesia mulai dianggap tim paling berbahaya di ASEAN dan bukan gak mungkin jika Indonesia lolos ke Piala Dunia Indonesia akan dianggap tim paling sukses di ASEAN artinya apa jika kita urutkan sejak 2012 ada beberapa sosok penting yang membuat atau menjadi tonggak perubahan dan sejarah sepak bola Indonesia bisa cemerlang seperti saat ini yakni Ratu Tisa, Iwan Bule, Jokowi, Erick Thohir dan tentu saja Sintayong enam sosok inilah awal mulanya Indonesia jadi tim yang paling progres atau paling tinggi progresnya di ASEAN Ratu Tisa dan Iwan Bule dianggap orang penting dalam membuat ide awal untuk kemajuan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan seorang pria bernama Sintayong tapi waktu itu Iwan Bule dan juga Ratu Tisa gak punya kekuasaan di pemerintahan maka dilanjutkanlah oleh Erick Thohir yang mempunyai kekuasaan dan koneksi luar biasa menjadikan sepak bola Indonesia menjadi seperti sekarang ini maka selamat datang di golden eranya timnas Indonesia Martin Paes, 191 cm, 26 tahun Jay Ijes, 190 cm, 24 tahun Jordi Amat, 185 cm, 32 tahun Rizky Rido, 183 cm, 22 tahun Sain Patinama, 185 cm, 26 tahun Sandy Wall, 184 cm, 29 tahun Nathan Cho Aon, 182 cm, 22 tahun Tom Haye, 187 cm, 29 tahun Marcelino Ferdinand, 178 cm, 20 tahun Ragnar Orat Mangun, 181 cm, 26 tahun dan Rafael Struik, 187 cm, 21 tahun Itulah starting line up Indonesia versus Australia September 2024 ini Cuma yaitu Liga yang belum bisa 100% Erick Thohir benahi terutama mafia bola dan wasit salah satu contoh bodoh dan rendahnya SDM wasit kita adalah saat dilaga persita kontra persija ini wasit novel kami pikir belum layak jadi wasit dan masih banyak keputusan dan hal-hal yang diluar pengamatan wasit ini dan keputusannya pun kadang-kadang merugikan bahkan bukan merugikan tuan rumah merugikan tim tamu juga salah satunya coba ngeliat ini kejadian ini berada di depannya Hakim Garis dan ini jelas-jelas pelanggaran loh ya kok Hakim Garis gak angkat bendera gitu loh ada apa sih mas kok malah ngelamun saat bertugas aduh habis berantem sama bini di rumah gitu jadi kalau wasit dan mafia bola ini bisa dibenahi total oleh Erick Thohir kami yakin mimpi jadi Liga nomor 2 di ASEAN dan nomor 6 di Asia bukan cuma mimpi tapi bisa jadi kenyataan wasit dulu deh Pak Erick ya dimenahi dulu Farma ada Far tapi ya belum maksimal tuh kalau jalannya laga sendiri sih ini plus minus ya buat kami persija serangannya oke bertubi-tubi tapi ya memang keeper persita tampil luar biasa sementara sebaliknya persita keepernya oke penyerangnya yang bapuk makanya ini buat persita ya gak usah ngakalin pakai pemain agar lolos dari regulasi Marius Ogboe ini kan dari Liga yang memang gak masuk regulasi Liga 1 loh ya tapi kan diakalin biar masuk ke Liga 1 kelihatan banget kan kualitas dari Ogboe di persita ini dari Persib Bandung musim ini Persib baru jalani satu laga di Liga ya tapi tahukah kalian Persib ini udah ngantongin duit 4,94 miliar loh ya lebih gede dibandingkan hadiah juara Liga musim kemarin duit ini didapat dari AFC sebagai tim yang lolos ke babak grup ACL 2 belum main aja udah dikasih duit loh ya nih rinciannya ya duit-duit yang akan didapat Persib di ACL 2 itu adalah ketika away itu dikasih uang transport ya 800 juta terus main kalah pun dapat duit 500 juta imbang dapat duit 1 miliar dan menang dapat duit 2,5 miliar totalnya dalam satu pertandingan ini pertama ya itu dapat 4 miliar lebih loh itu baru satu pertandingan loh ya gimana kalau di grup itu ada 4 tim berarti 3 kali home 3 kali away alias 6 pertandingan ya kalau di total berarti 4 kali 6 24 miliar dong ini jauh kemana-mana dari hadiah Liga loh ya dan ada satu hal yang menarik perhatian nih ketika Persib main di ACL 2 ya ini ketika Persib jumpa Port FC yang akan menarik perhatian adalah pertarungan antara Siro Alves dan juga Asnawi Mangku Alam Siro yang berposisi sebagai wing kiri akan ya mau gak mau ya akan head to head dengan Asnawi kalau seorang Garnaco aja bisa dikantongin oleh Asnawi bagaimana dengan Siro nah ini sangat menarik ya buat dinantikan dari Persi Kediri musim ini Rohit Chan dinobatkan sebagai pemain asing terlama di Indonesia Rohit ini tuh pertama kali datang ke Indonesia kalau gak salah yaitu di tahun 2012 silam di PSPS Pekanbaru sebelum dirinya pindah ke Persija Jakarta di 2013 2014 Rohit ini sempat keluar dari Indonesia sampai 2016 dan barulah 2017 balik lagi ke Indonesia dan masuk ke Persija Jakarta dan sekarang 2024 ini main di Persi Kediri jadi total kalau di total ya Rohit Chan ini di Indonesia sudah hampir 11 tahun lamanya loh di bawah Rohit Chan itu ada Marco Simic dengan 7 tahun terus juga menyusul ada Siro Alves dan Javlon Gusenov dengan 6 tahun David Da Silva serta Nick Weepers dengan 5 tahun tinggal di Indonesia ya kalau nanti ada yang komentar Wiljam Pluin Bang itu lebih lama ya betul Wiljam Pluin kan memang lama di Indonesia tapi kan yang kami bicarakan pemain yang masih bermain di Liga 1 sampai sekarang kalau Wiljam Pluin udah keluar dari Indonesia nah aturannya gini loh Rohit Chan ini kan udah hampir 11 tahun lah di Indonesia arusnya Rohit Chan ini udah mendapatkan yang namanya Golden Visa dari pemerintah Indonesia tapi Rohit Chan gak bisa mendapatkan ini kenapa demikian karena Rohit Chan ini gak konsisten ada di Indonesia sebab salah satu syarat untuk bisa mendapatkan Golden Visa di Indonesia adalah selain orang itu memang memberikan prestasi buat negara tapi juga tinggal selama 10 tahun berturut-turut tanpa jeda katat ya tanpa jeda Rohit Chan ini ada jeda loh 2014 sampai 2016 ini keluar dari Indonesia berarti saat ini pemain yang berpotensi mendapatkan Golden Visa Golden Visa ini buat apa sih Golden Visa ini udah kami jelasin kemarin pemain ini bisa keluar masuk dan bebas di Indonesia dan juga bisa mendapatkan beberapa benefit salah satunya mungkin bisa mendapatkan hak keluarga negara sebagai Indonesia ya dan bisa saja suatu saat dinaturalisasi oleh Indonesia tapi kan dengan syarat-syarat tertentu saat ini kan yang paling memungkinkan untuk mendapatkan Golden Visa itu adalah Javlon Guisenov dan juga Siro Alves tapi dengan satu syarat Siro Alves dan Javlon ini tunggu 4 tahun lagi pertanyaannya 4 tahun ke depan Javlon dan Siro apakah masih bermain di Liga Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.